Badan Musyawara DPRD Merangin, Senin Sore telah menetapkan tahapan dalam pemilihan Wakil Bupati Merangin. Untuk pemilihan rencananya akan dilaksanakan pada 8 Agustus 2022 mendatang. Setelah sekian lama sejak ditinggal Al-Haris menjadi Gubernur Jambi, jabatan Wakil Bupati Merangin kosong, namun kekosongan tersebut tidak lama lagi sepertinya akan terisi. Hal ini setelah Badan Musyawara DPRD Merangin menetapkan tahapan pemilihan Wakil Bupati Merangin. Untuk tahapan pemilihan Wakil Bupati akan dimulai pada 4 Agustus 2022, DPRD Merangin akan melakukan paripurna penetapan Wakil Bupati, dilanjutkan dengan penetapan nomor urut serta penyampaian visi misi untuk tanggal 5, 6, dan 7 Agustus 2022. Panitia pemilihan mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan saat pemilihan, sedangkan pemilihan sendiri dilakukan pada paripurna istimewa pada 8 Agustus 2022 mendatang. Dijelaskan oleh Wakil Ketua DPRD Merangin, Zaidan, untuk pemilihan diutamakan musyawarah antara calon yakni Nilwan Yahya dan Heri S. Moza. Jika tidak tercapai, maka akan dilakukan pemilihan melalui potong tertutup yang dilakukan oleh semua anggota DPRD Merangin. Tanggal 4, tanggal 4 itu rapat paripurna pengesahan calon. Pengesahan calon kemudian dilanjutkan dengan pencaputan nomor urut. Hari itu juga, dan hari itu juga kita laksanakan penyampaian visi misi calon Wakil DPRD Merangin S. Moza Zabatan 2000. Kita laksanakan pada tanggal 8, tanggal 8 Agustus, dan datang kemudian penyampaian, penyampaian Wakil DPRD Merangin. Riko Saputra, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!